Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak yang manis, bertemu lagi sama Bu Hani di pagi yang cerah ini Anak sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu Kita baca kan suruh tempat teh, supaya dalam belajar nanti kita belajarnya lebih semangat Lebih giat lagi, dan bertempat bagi di dunia dan akhirat Ayo anak-anak kita berdoa ya, sama-sama, sudah siap? Ayo Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmithin Iyaka na'bud, wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Sirat al-lazina an'amda alayhim Ghairil maghubi alayhim Ghairil maghubi alayhim Walau dholin Rabbil birli walifalidayya walil mu'minina amin Nah setelah itu, berdoa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi robba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma War zukni fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Ketemu lagi sama Bu Hani Di hari Senin ini Nah anak-anakku yang manis Hari ini Bu Hani akan mengajarkan tentang Rukun iman Dengan bernyanyi Kalau kemarin dengan hafalan Rukun iman Ada enam ya kan Sekarang supaya mudah dihafal Bu Hani akan mengajarkan dengan bernyanyi Nah sudah siap anak-anak Ayo dengarkan dulu ya Satu, dua, tiga Rukun iman Ada enam iman kepada Allah Malaikat dan kitab-kitab Rasul utusan Allah Yang kelima Hari akhir Enam kobo dan kodar Yang kelima Hari akhir Enam disebut takdir Bisa? Silahkan dicoba ya Nah anak-anakku yang manis Untuk materi hari ini Di hari Senin ini Bu Hani akan mengajak kalian Mengetahui tentang manfaat air Tentunya anak-anak tahu ya Air Ya kan Nah seperti ini Bu Hani punya apa yuk Ini Air mineral Nah kalian tentu tahu kan Apa manfaatnya Ayo nomor satu Untuk minum Kemudian banyak lagi Siapa yang tahu Manfaat air Selain untuk minum Untuk mandi Kemudian cuci baju Kemudian apa lagi Ayo yang tahu Masak Pinter anak-anak Air itu banyak sekali Manfaatnya Bagi sumber kehidupan manusia Dan alam sekitarnya Tentunya kalian Seumpama tidak ada air Pasti kita akan Mati Ya Nah sekarang Pada musim ini Tentunya air Banyak melimpah Karena adanya apa Hujan Nah kita harus bersyukur Kepada Allah Supaya air hujan itu Bisa bermanfaat Bagi kita Dan tidak Membahayakan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah untuk materi kedua Kalian buka di LKS halaman 6 Ya Disini ada Apa ini Gambarnya apa ini Ada gambar sungai Gunung Sumur Apa ini Kaleng Apa ini Iya kelapa muda Kelapa muda atau kelapa gitu ya Terus teku Disini sama Bu Hani Diajak Membedakan Yang mana yang sumber Airnya yang dari sumber Atau sumber kemudian Atau air yang dari Kita ngambil Air ya Lihat disini Manakah yang termasuk Sumber air pada gambar Di bawah ini Beri tanda A Pada gambar tersebut Nah yang sumber loh ya Yang dari sumber Nah disini ada gambarnya Apa ini Nah air ya Air sungai ya Nah ini sumbernya Berarti dikasih apa Kasih tanda A Nah seperti ini Gunung Atau Di aliri Dengan air Nah Kemudian yang mana lagi Nah ini Sumur Siapa yang tahu sumur Nah ada airnya ya Nah sumur ini Adalah sumber air juga Yang ini ya Silahkan dikerjakan Kalau sudah Silahkan di foto Kirimkan ke link Oke anak-anak Nah Untuk materi yang ketiga Kalian sama Bu Hani Diajak menulis Dimana Di buku kotak Bahasa Menulis apa Bu Ayo Silahkan Dilihat Ayo Disini Bu Hani Akan menulis Huruf Huruf apa Ayo Ayo Ini huruf apa A Kemudian I R Kasih garis Tidur Apa bacanya Ayo Air Ya Kemudian Bu Hani Menulis lagi Huruf apa ini S Ini U M Ini M Selanjutnya huruf apa ini Dua kotak B E R Siapa yang sudah bisa membaca Apa bacanya Sumber Oke Nah Jangan lupa dikasih garis tidur Nah Setelah itu Huruf apa Ayo K E Ini E I Ya Apa ini H I Terus apa U E Ini Oh yang ini D kok D dulu Bu Kemudian U Ya Bu Hani Lupa Nah Ini ayo Bapa P Ini A Dan ini Terakhir N Ayo Siapa yang sudah bisa membaca Kita baca bersama Air Sumber Kehidupan Bisa ya Jangan lupa Ditulis Dikasih jarak berapa Yoh Dua kotak Sampai ke Bawah Oke Anak Nah Tugasnya kalian Jangan lupa Untuk hari Senin ini Apa tadi Bernyanyi Dengan Rukun Iman Ya Kemudian yang kedua Mengerjakan tugas Di LKS Halaman 6 Dan yang ketiga Menulis Air Sumber Kehidupan Jangan lupa Yang nyanyi Rukun Iman itu Kalian Voicenote Kemudian Kalian Kirim ke grupnya Masing-masing Yang kedua Tugasnya Silahkan kalian Foto Kemudian Kirimkan ke Link Tetap Semangat Terima kasih Akhirat Ayah Nah Kita Bidu Ayah Menaca Surat Al-Aswad A'ul Billahi Bina Shaitan Rajim Bismillah Ir Rahman Ir Rahim Wall Aswad Innal Insana Lafi Husad Illal Lazzina Amanu Wa Amilu Al-Aswad Amilu Al-Aswad Al-Aswad Tawasaw Bil Hak Tawasaw Bissab Bismillahir Rahmanir Rahim Doa Doa Keluar Bismillahir Tawak Tawak Kaltu Ala Allah La Hawla Wa La Uwata Illa Billah Al-Aswad Al-Aswad Al-Azim Terima kasih Anak-anak Sampai ketemu lagi Di minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Aswad 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 Al-Aswad